Halo semuanya, welcome back to my youtube channel bersama aku, Mi Diana Apa kabar kalian semua di rumah? Semoga dalam keadaan baik selalu Sehat selalu dan juga semangat dan kejumpaan kalian Semoga kalian juga selalu bagi ya di rumah, dimanapun kalian Dan juga yang siap menonton aku, semoga kalian semua bagi ya guys Nah di video kali ini guys, sesuai dengan channel youtube aku Jadi aku bakal membahas mengenai hal yang lagi viral banget Yang berkaitan dengan Gpop sama Kipop Jadi buat kalian yang penasaran, stay tuned terus di video ini Sampai habis Dan buat kalian yang belum subscribe, aku ingetin terus Untuk subscribe terlebih dahulu Biar semakin berkembang channel aku ke depannya guys Thank you Oke, bila yang kelapa langsung aja kita mulai videonya Check it out Oke, mari kita mulai informasi yang pertama Datang dari Lukas NCT Lukas YB yang akhirnya tuh update Menongolkan dirinya kembali di Instagram Dimana pada hari ini dia tuh mengupload foto Instagram guys Kayak foto pantai gitu, hitam putih tanpa caption Dan hal ini tuh langsung geger banget di Twitter Para fansnya, khususnya itu fansnya dia yaitu Lumis Itu langsung menrendingkan Lukas di Twitter Mereka sangat bahagia, akhirnya tuh muncul gitu loh Lukas Setelah terakhir kali dia muncul pada Agustus tahun 2021 6 bulan yang lalu dia terakhir kali update di Instagram, di Weibo nya Terkait dengan kontroversinya dahulu guys Dan banyak fans yang menduga kalau foto yang di-upload Lukas itu Itu sama seperti foto yang di-upload sama member Weivi lainnya Kayak yang sama Hendry yang juga berada di pantai guys Yang saat itu tuh berada di Pulau Jeju pada bulan Januari kemarin Jadi kemungkinan tuh mereka liburan bareng waktu itu Nah hal itu guys langsung ramai banget di Twitter Mereka bener-bener seneng banget gitu loh guys Akhirnya tuh Lukas nongol gitu Ada kabernya dan juga ambil ke industri dunia G-pop sama G-pop Nah buat kalian para petnya gimana kah perasaan kalian Bisa komen di bawah Dan buat Lukas, welcome back to industri dunia G-pop sama G-pop kembali Dan info kedua ini datang dari Ningning Espa Yang mendapatkan ujaran kebencian dari para haters Setelah dirinya mengungkapkan rasa bangga dan juga pujian terhadap para atlet Yang mengikuti acara Olimpiade Winter Beijing tahun 2022 guys Nah ini emang sangat sensitif banget acara Olimpiade ini Terutama bagi negara yang bersiteru dari dulu Yaitu Korea Selatan sama China Terkait dengan aset negara mereka, budaya mereka, sejarah mereka Yang emang dari dulu kayak saling klaim gitu loh guys Termasuk mengenai hanpuk, kimchi, sampai huruf-huruf negara itu juga kan ada masalah gitu Nah hal ini itu menyebabkan bentrok guys Dan banyak fans dari Ningning itu mengangkat suara di Twitter Meminta juga menonton kepada XM untuk melindungi Ningning dari ujaran kebencian Sampai trending banget ini Dan gak hanya Ningning Expa Ada juga beberapa adil-adil Korea yang juga mendapatkan hasbit Dari lawan negaranya masing-masing Seperti kemarin RMBTS Yang terang-terangan mendukung negaranya sendiri Yang juga artis dari Korea di Instastory Instagramnya Dan mendapatkan haspage dari para Jinet di Instagram BTS Dan tak hanya RM juga ada Junghun The Boys Yang juga mendapatkan ujian kebencian Bahkan itu di China itu sampai heboh banget Ada beberapa Jinet bahkan banyak sekali Yang memboykot beberapa idol yang menyuarakan dukungan mereka gitu guys Jadi emang sangat-sangat sensitif ya topik ini Lalu guys, karena banyak sekali fans yang khawatir terhadap kondisinya Ningning Dan mendapatkan banyak sekali ujian kebencian, hate speech, hate comment dari para antis Itu di salah satu video cuplikan gitu Fan meetingnya Ningning Yang di-upout oleh Ningning Bear Itu Ningning menjelaskan bahwa dirinya baik-baik saja Tidak perlu khawatir Dirinya tidak peduli dan juga tidak terpengaruh dengan komentar-komentar jahat Yang diberikan juga dilakukan oleh para antis guys Dan SM tuh emang harus sih menidak tegas dengan cepat para antis yang udah menyerang Ningning, sangat-sangat jahat sekali Banyak sekali ujian kebencian yang udah diseber-seberkan di mana-mana kayak gitu Bahkan hal ini juga mendapatkan perhatian yang sangat besar dari para Jinet sampai trending di Weibo juga guys Kayak pembahasan yang sangat panas gitu loh Dan juga sensitif Dan mengenai masalahnya sendiri itu terkait dengan perlombaan yang berada di Olimpiado Winter Beijing tahun 2022 guys Jadi emang banyak sekali rumor yang mengatakan tuh ada kecurangan Ada yang nggak beres Tapi juga dari sisi lain tuh mengatakan bahwa hal itu udah termasuk Kalau terkait dengan peraturannya udah bener, udah ada jurinya, udah ada wasitnya kayak gitu Jadi kita sebagai orang yang nggak terkait dengan hal itu Tidak usah ikut-ikut campur Apalagi ini hal yang sangat sensitif Terus kita juga bukan bagian dari kedua negara itu Kita hargai mereka Dan juga hargai para idol-idol yang kita cintai ini gitu loh guys Kita bisa ikut-ikutan Nah terkait dengan hate speech ataupun hate comment yang terjadi Baik itu Jinet maupun Jinet itu ada dua pandangan guys Yang aku baca-baca Yang pertama itu mengenai kewajaran mendukung dan juga membanggakan negara masing-masing Seperti RM, Junghun itu kan membanggakan atau memberikan dukungan mereka terhadap negara Korea Sedangkan Ning-Ning memberikan dukungannya kepada para atlet di Jina guys Jadi kayak nggak apa-apa gitu loh Kalau mereka tuh mendukung negara dari mana mereka berasal Yang kedua itu pandangan mengenai idol yang seharusnya tidak ikut campur atau terjun dalam hal-hal politik Ataupun hal berbau sensitif seperti itu Karena para idol itu kan memiliki banyak fans dari seluruh dunia Ya nggak hanya dari negaranya saja gitu loh Jadi bisa aja hal itu tuh kayak melukai hati para fans yang berada di luar negaranya berasal Kayak gitu So what do you think about this guys? Kalian bisa komen hal yang lagi viral ini Lebih baik nggak usah ikut-ikutan Kita nonton aja Apalagi ini kan Jinet sama Jinet Lagi emang lagi panas banget Apalagi di Weibo juga banyak sekali Jinet yang akan memboykot beberapa artis-artis dari Korea Itu juga banyak listnya guys Oh iya guys Terkait dengan dampak hal ini tuh pasti ada dampaknya Apalagi kita tahu sendiri bahwa Jinet itu sangat tegas sekali terkait dengan hal ini Uang artis negaranya sendiri aja Kalau salah sedikit langsung di boykot di blacklist dari dunia hiburan Apalagi dari negara lain kan guys Mereka juga udah mengumpulkan banyak sekali artis Korea yang udah di boykot Yang udah di blacklist dari pasar mereka gitu Jadi emang pasti ada imbasnya Kayak kurang mungkin ya Berkurang gitu Support dan juga dukungan mereka terhadap beberapa artis K-pop Dan mungkin untuk para fanbase besar yang berasal dari China Itu tetap bisa mendukung idolnya Tapi kayak lebih di private gitu loh guys Kita tahu sendiri kan Kemarin Jin Lang sendiri juga udah memberikan banyak sekali peraturan memperketat Dunia vangirling Ditambah lagi hal ini Itu pasti berpengaruh guys ke depannya So what do you think about this? Kalian mungkin punya pendapat lain? Bisa komen di kolom komentar Dan guys itu dia tadi beberapa informasi yang bisa aku sampaikan Dari dunia China dan juga dunia Korea Hope you enjoy my video Hope you like my video Jangan lupa buat like, comment, subscribe video aku Jangan lupa kalian juga jaga gesetan kalian Stay safe, stay healthy And then stay at home Kalau kalian gak punya hal-hal yang penting gitu loh di luar sana Apalagi ini kasusnya meningkat di Jabodetabek Di Jawa, DIY, Bandung juga meningkat guys So stay safe kalian semua di rumah Sampai disini video aku Thank you for watching Bye 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 bye